Selalu di nomor duakan menurut saya, sulit-sulit banget. Apalagi kalau di Indonesia ini menjadi perempuan yang dalam arti kata speak out gitu kan. Yang paling pertama aku rasain adalah itu sangat-sangat diremehkan. Nggak usah di kehidupan nyata, di lini masa pun kita lihat bagaimana perempuan itu bisa saling menjatuhkan satu sama lain. Kita selalu dianggap sebagai supporting actress rather than the main role. Banyak yang bilang seorang perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin yang efektif. Sulit untuk bisa mengejar karir setara dengan laki-laki. Aku memimpin banyak sekali orang gitu kan dan tersebar di 15 kota gitu. Aku nggak tahu mungkin udah di tim itu ratusan bahkan ribuan orang bahkan puluhan ribu volunteer yang sudah bergabung di Sea Soldier. Dan di dalamnya banyak banget laki-laki. Banyak sekali world leaders di luar sana kayak dari New Zealand, dari negara-negara Scandinavia, di mana perempuan lah yang menjadi prime minister atau pemimpin negara-negara tersebut. Padahal perempuan itu juga pemeran utama loh dalam membangun sebuah society. Perempuan itu kuat dan seharusnya memang kita bisa. Menjadi perempuan hebat, sukses, dan utuh. Saya sangat bangga jadi seorang perempuan. Karena perempuan itu mempunyai kapasitas yang menurut saya luar biasa. Yang ketika kita, saya seorang ibu saat ini. Ketika kita dikasih kerjaan, kita kerjaan ini done. Of course I'm proud being a woman. Saya sangat bangga dan juga honored actually to be a woman. Untuk menjadi seorang perempuan. Yang bisa melalui segala rintangan. Yang mungkin bisa juga bertumbuh bersama perempuan-perempuan hebat. Seperti ibu, oma, dan juga seluruh keluarga saya. Yang sangat amat menginspirasi saya untuk bisa menjadi diri saya hari ini. Bangga banget. Maksudnya, ya karena kan aku terakhir sebagai seorang perempuan. Aku melihat perempuan itu dengan kodratnya gitu kan. Kodrat perempuan itu kan misalnya melahirkan dan dia membesarkan anaknya gitu kan. Dan aku melihat kebanggaan itu justru aku melihat orang lain yang berproses gitu kan. Ketika sudah menjadi ibu, mau dia kerja, mau nggak kerja. Tetapi apapun keputusannya itu adalah yang membuat seorang perempuan itu happy gitu. Nah, itu buat aku sebuah pencapaian. Bangga? Karena menurut gue perempuan itu karena terlalu banyak dicap dan terlalu banyak stigma yang melekat, selalu bahagia rasanya. Selalu puas rasanya ketika kita bisa meruntungkan stigma-stigma itu. Kenapa aku sangat bangga menjadi perempuan? Karena kita itu sosok-sosok yang sangat kuat. Kalau kita melihat sejarah perempuan. Kalau kita melihat sejarah perempuan, walaupun kita terus dikucilkan, terus dibuat merasa kecil, terus dihambat progresnya. Kita terus mendorong dan melawan itu semua dan membuktikan bahwa kita mampu menjadi apa aja yang kita inginkan. Aku bangga menjadi seorang perempuan karena aku bisa melakukan segala galanya. Karena perempuan lebih baik dalam mencari segala barang di rumah, karena perempuan punya hati yang lebih perasa, jadi aku ngerasa kita a better communicator ya. Dan aku merasa perempuan itu kuat dan seharusnya memang kita bisa selalu support satu sama lain dalam circle yang kecil maupun circle yang besar. Aku percaya kita itu, we're all worthy of our dreams. Kita semua bisa mencapai apapun tujuan hidup kita. Setiap kesempatan yang ada, semua perempuan itu pasti bisa memikirkan sesuatu, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Be strong, be confident, terus kerjakan apa yang terus kita bisa kerjakan. Dan aku yakin banyak sekali perempuan di luar sana kadang-kadang merasa tanpa dukungan mereka tidak bisa. Tapi hari ini aku duduk di sini ingin meyakinkan mereka semua bahwa sejujurnya kekuatan memang ada di tangan kita sendiri. We need each other, kenal atau nggak kenal, kita harus support sama perempuan lain. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa putus asa. Selamat hari perempuan, selamat hari perempuan, selamat hari perempuan, selamat hari perempuan, selamat hari perempuan sedunia. Menjadi manusia itu berarti menjadi utuh. Menjadi manusia itu bukan berarti hanya cerita yang hebat-hebatnya. Tapi bagaimana kita bisa embrace yang rapuh-rapuhnya, yang lemah-lemahnya, yang nggak kuat-nggak kuatnya. Dan menjadi manusia itu bukan hanya cerita tentang bangkitnya, tapi juga harus mau cerita tentang gagalnya. Menjadi manusia artinya harus menerima. Awalnya, karena semuanya harus diawali dengan acceptance. Ketika aware dan menerima, akhirnya kita bisa melihat apa yang kita bisa lakukan. Buat baik orang, jangan pernah jahat sama orang, dan jangan pernah menjadi orang yang juga menyimpan dendam. Bagiku, menjadi manusia adalah untuk menjadi orang yang memiliki empati, dan juga hati yang tulus untuk membantu satu sama lain. Definisi menjadi manusia buat saya ketika saya bisa mempraktekkan mindfulness dalam kehidupan. Menjadi manusia adalah saat kita bisa memaknai segala perasaan buruk, segala perasaan indah, dan segala perasaan yang ada di tengah-tengah. Dan menyadari bahwa itulah kehidupan. Terima kasih. Terima kasih.